Mirsa polisi menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus investasi bodong suntik modal Alkes yang menjerat ratusan orang dengan total kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Modus pelaku menawarkan korban untuk menyetorkan modal pada tender pengadaan alat kesehatan yang diduga merupakan tender fiktif. Kasus investasi suntik modal alat kesehatan memakan korban hingga ratusan orang. Sejumlah korban melaporkan kasus dugaan investasi bodong ini ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Modus pelaku menawarkan korban untuk menyetorkan modal pada tender pengadaan alat kesehatan dengan keuntungan 30 persen dalam kurun waktu satu hingga empat minggu. Namun diduga tender pengadaan alat kesehatan ini merupakan tender fiktif. Dalam kasus investasi bodong ini sebanyak 150 korban yang telah melapor mengalami kerugian sebesar 362 miliar rupiah. Polisi telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus investasi bodong ini. Ketika tersangka ditangkap di Kuningan, Tangerang Selatan, dan di Bogor, Jawa Barat. Skenario seolah-olah menang tender dan memiliki surat perintah kerja atau SPK yang berasal dari kementerian terkait untuk pengadaan ALKES. Untuk meyakinkan para investor atau korbannya, pelaku mengirimkan foto-foto paket ALKES. Berikut perhitungan keuntungan yang akan didapat. Penyidik menyebut jumlah korban diperkirakan masih akan bertambah. Polisi juga mendalami dugaan pemalsuan surat perintah kerja dari Kementerian Kesehatan yang digunakan oleh para pelaku untuk mengelabui korban. Akibat perbuatannya ketika tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Lina Gautziki, Sigit Aryo, dan Edmond Dantes, AI News, melaporkan.